Sejumlah orang berpakaian preman diduga kembali melakukan tindakan represif dan intimidasi terhadap warga rempang yang menolak proyek strategis nasional rempang Eko City. Diberitakan pada laman media advokasi PBHI Nasional bahwa sejumlah belasan orang dengan dandanan seperti preman didampingi petugas kepolisian menghampiri warga pulau rempang kota Batam dan lakukan aksi teror dan intimidasi terhadap warga kampung Sungai Bulu di jalan arah masuk ke kawasan Goba pada Rabu siang 18 September 2024. Rombongan itu disebut melakukan aksi pemukulan dan pengancaman terhadap warga yang menolak proyek strategis nasional rempang Eko City lantaran merasa bahwa lahan kerja mereka ditempati oleh penduduk. Akibat kejadian ini, dilaporkan tiga orang mengalami luka sedangkan belasan warga lainnya turut menjadi korban pemukulan. Dalam peristiwa yang sama juga disebut bahwa pelaku turut merusak atribut baliho yang berisi penolakan warga terhadap PSN rempang Eko City. Terima kasih telah menonton!